Halo guys, ketemu lagi di channel Nabi Panyai Rp12 Kali ini saya akan buat tutorial yang buat souvenir Korek api ya, korek api dengan hiasan seperti ini Ini jempol kaki, ini bisa jempol kaki, bisa jempol tangan, bisa pelunjuk Atau bisa dengan karakter lain, mungkin buah, buah-buahan, ataupun didata Terserah kreativitas anda Kali ini saya akan menunjukkan korek api dengan hiasan jempol kaki Seperti ini Nah ini jika kita kembangkan, kita kembangkan dengan banyak-banyak Kurnia ini, mungkin bisa buah, bisa dinantang, ataupun dan sebagainya Ini bisa buat sopenden ya, bisa dijual sopenden-sopenden gitu Untuk membuat ini cukup mudah nih Nah kita menggunakan cetakan ya Ini cetakan sudah saya buat Berapa hari yang lalu Jadi cetakannya ini jadi karet ya Jadi karet ya Nanti juga akan kita jelaskan bagaimana cara membuat cetakannya ini Sebelumnya saya mau maaf, mungkin agak berisik ya Karena rumah saya ini sebelumnya digerik jalan ya Ya mungkin agak berisik ya Tapi, sebenarnya Tidak mengurangi bagaimana saya menggunakan cetakannya Nah ini cetakannya Dan ini karetnya ya Nanti yang kita buat, kita masukkan ke sini Ini yang dibutuhkan ini Ini cetakannya Ini kewarnanya, ini ada macam-macamnya Ada peling Ada hitam Sebenarnya banyak yang kewarnanya ada komplit Bisa dibeli Cuman saya cuma butuh Mungkin merah aja ya Kalau untuk tanan itu warnanya agak Sedikit kemerahan ya Nah ini Ini peling Nah ini Nah ini peling Ini peling Katalisnya Dan ini peling Untuk mengambil ini tahanannya Ini peling Gelaan yang mau aduk Ini peling Oke Oke, setelah itu kita akan coba membuat adukannya disini, nanti kita masukkan disini Oke Tidak banyak ya teman-teman kita ya Mungkin agak berisik ya, karena sebelah saya kebetulan ada proyek ya Jadi agak berisik Ini ya Kita tambahin lagi Sedikit aja Kita kasih talepnya disini Talepnya sedikit aja Oke Kita dulu Kita kasih warna Karena ini Warna ini sangat apa itu Kental sekali Kita ambil dikit aja Sedikit aja Jadi biar warna aja itu agak kemerahan gitu Nanti kalau terlalu banyak Gak bagus terlalu merah ya Namanya terlalu merah Sedikit aja Cukup Ini sehingga mulai kemerahan-merahan ya Kalau kurang merah lagi tambah lagi dikit aja Pakai sisanya lagi dikit aja Sekarang kita siapkan nih cetakannya Ini cetakannya sudah siap ya Sudah siap Kita kasih sedikit minyak Nah ini adonan tadi Adonan tadi Adonan tadi Ketika sudah siap Kita kasih Mengeras Jadi cukup sedikit aja ya Perbandingannya bisa 10-1 ya 10 begini 10 adonan Minus 1 Sangat sedikit sekali Maksudnya Kalau Ininya sedikit Itu Kerasnya Pelan Lama Agak lama Tapi kalau Katalisnya banyak Cepat kering Nanti Akan ada gelembung-gelembung Di Di cetakannya itu Disininya ada Golong-golong Tapi kalau Ininya sedikit Cetakan disininya Hasilnya akan halus Jadi Ininya Katalisnya Sedikit Perbandingannya 10-1 Ini karena kita sudah Adonan Kita harus siap Tuangkan ya Kita gak boleh Lama-lama Ini bisa Tunggu Saya kira Satu menit Cuga gak apa-apa Jadi kira itu apa Gelugimnya itu Biar keluar dulu Karena ini prosesnya Agak lama Karena Pengerasnya tadi Itu Perbandingannya 10-1 Kalau kita kasih banyak Dalam waktu Itungan Bentar Sudah kering Belum cepat kering Tapi hasilnya Tidak bagus Nah ini Sudah Sudah Kita siapkan Kita tuang Kita tutup dengan ini Ini adalah Batangnya Ini penutupnya Maksudnya Biar Cetakan ini Tidak Penuh Cetakan ini Ada rongganya Kayaknya dikasih ini Ada rongganya Jadi tidak penuh Terus Dikasih ini Kita ada Nanti Buat masukkan Korang ini Terima kasih telah menonton Ini kalau begini Berarti Ini Kelebihan Isiannya Tapi kelebihan Tapi tidak apa-apa Nah ini kita Taruh disini Kita diamkan Dalam Beberapa Menit Mungkin Tiba-tiba 15 menit Kering Sudah kita buka Oke Kita tunggu kering dulu Nanti kita lihat hasilnya Oke ini Sepertinya sudah kering ya Dan kita balas Ini Yang kelebihan Ini Luarnya Kita mulai Ini berarti sudah kering ya Kita buka sekarang Ini bisa ngebel Dan berangkat-berang Ini baru kita buka Sini Seperti Terima kasih telah menonton 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 kali ini adukannya agak yang kental ya tidak kaya dengan isi perungga ini kita kasih warna merah lagi agak merah sekali ya merahnya agak banyaknya ini kita harus menikmati melah merahnya melah merahnya melah merah melah merah bunyi lagi ya risik lagi ya broeknya lagi lembur wah ini merah banget nih oke 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 kita langsung kasih ini ini agak cepat kering kita agak banyak 1 1 2 3 4 5 5 sama-sama 4 karena ini sedikit yang tadi kan agak banyak sedikit jadi kita kita masukkan di sini oke jadi kurang masanya kurang kita masakkan di sini ini harus sabar ya ini karena kelas yang tanah kelas yang tanah seperti yang salat ini yang saya sebaik agak agak ini kita tunggu sampai kering baru nanti kita finishing kita tes ini kira-kira sama kita tunggu dulu ya sudah kering ya kita rapikan kalau masih basah kalau mateng tapi kalau sudah kering ini susah ini sudah selesai cuman ini belum di finishing harus di amplas, ini amplas yang jangan yang kasar ya yang gak harus setelah itu baru di kuateng, ini sudah jadi cuman masih burung ya dan perbedaannya ini sudah diselesai di amplas, ini sudah dipoteng jika mau membuat ini dalam jumlah banyak harus kita cetak dulu ini jempol-jempolnya kita cetak dulu dalam jumlah sekian gitu setelah sering baru kita susul dengan koreknya jika ini bermanfaat bagi dekat-dekat silahkan like dan subreknya untuk channel kami tetap survive silahkan akan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti perkembangan video-video saya baru ketemu video kami di berikutnya terimakasih sudah hampir di video kami terimakasih selamat menikmati Terimakasih